Halo, hari ini kita belajar kimia yang di bab terakhir tentang hukum dasar kimia. Teori yang merumuskan fakta-fakta empiris dari berbagai observasi dan eksperimen kimia berulang-ulang menggunakan metode ilmiah. Dalam hukum dasar kimia, kita akan membahas lima bagian. Yang pertama ialah Hukum kekekalan masa Atau hukum La Voixier Berdasarkan pengamatan kuantitatif terhadap eksperimen-eksperimen kimia yang dilakukannya, Anthony Lauren La Voixier menemukan bahwa Dalam sistem tertutup Mas Sajat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama Kita lihat contoh soal berikut Sebanyak 2,4 gram magnesium Dibakar dengan oksigen Jika oksigen yang bereaksi 1,6 gram Maka Magnesium oksidasi yang dihasilkan dapat dihitung dengan hukum La Voixier Terima kasih Terima kasih Di sini Langsung kita jawab Karena yang diketahui disana adalah Magnesium Ditambah oksigen Menghasilkan Magnesium oksida Dimana nilainya 2,4 gram Dan oksigennya itu 1,6 gram Dan yang ditanya adalah Magnesium oksidanya Jadi masa magnesium oksida sama dengan Masa magnesium Masa magnesium Ditambah masa oksigen Langsung kita masukkan jumlahnya 2,4 gram Ditambah 1,6 gram Hasilnya adalah 4 gram Sekarang kita masuk ke nomor 2 Yaitu tentang Hukum Perbandingan tetap Atau hukum Pros Pros menemukan bahwa Perbandingan masa Unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah Tertentu dan tetap Suatu senyawa yang sama Meskipun dihasilkan dari reaksi kimia yang berbeda Juga akan memiliki komposisi unsur yang sama Kita lihat contoh soal berikut Pada senyawa H2O Perbandingan masa hidrogen atau H Dengan oksigen atau O Adalah 1,8 Caranya mendapat hasil perbandingannya gimana sih mis? Nah disini kita lihat Supaya lebih tahu dan paham dapatnya 1,8 itu dari mana ya H2O sama dengan Masa H Banding masa O Nah disini langsung kita masukkan jumlah Dari atom H itu berapa? Jumlahnya itu adalah 2 Dikali Dikali ARH Banding 1 ARO Nah disini kita masukkan 2 Dikali Kita masukkan disini nomor masa dari H itu sama dengan 1 Satu Dan ARNya itu 16 Jadi 2 dibanding 16 Nah kita kecilkan menjadi 1 Banding 8 Nah pas kan yang dibawah sama yang diatas Yang ketiga adalah Hukum perbandingan berganda Atau Hukum Dalton Pengertiannya adalah Jat yang terbentuk Dari gabungan Dua atau lebih Unsur berbeda Dengan komposisi tertentu Dan tetap Kita lihat contoh soal berikut Unsur karbon Atau C Dari unsur oksigen Atau O Dapat bergabung Membentuk senyawa CO Dan CO2 Nah disini kita akan membahas tentang Persamaan Reaksi Persamaan reaksi adalah Suatu persamaan Yang menggambarkan Perubahan kimia Dari jet Pereaksi Atau reaktan Atau reaktan Itu menghasilkan Produk Yang pertama Yang kita bahas adalah Cara menuliskan Persamaan reaksi Yang pertama Reaksi kimia Ditandai Tanda panah Atau dibaca itu Bereaksi menjadi Yang kedua adalah Jat-jat sebelah kiri Tanda panah disebut Jat-jat Reaktan Atau jet Sebelum reaksi Jat-jat Yang ketiga Jat-jat sebelah kanan Tanda panah disebut Jat produk Atau Jat hasil reaksi Yang keempat Menyertarakan Persamaan reaksi Dengan cara Menuliskan Angka Koefisien Yang keempat Menuliskan Atau Angka Di depan Rumus kimia Berikutnya adalah Membuktikan Bahwa persamaan Reaksi Sudah setara Atau Sesuai hukum Kekekalan Masa Yang kedua Cara Menyetarakan Reaksi Yang pertama Tuliskan Rumus kimia Reaktan Dan produk Yang kedua Periksa Jumlah atom Tiap unsur Pada reaksi Pada reaktan Dan produk Jika belum setara Maka harus Disetarakan Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga adalah Dalam persamaan Reaksi Angka Satu Atau Nilai Koefisien Satu Tidak Perlu Ditulis Yang keempat Yang keempat adalah Sertakan Wujud Jat Atau Solid Yang disingkat S Gas Yang disingkat G Liquid Yang disingkat L kecil Dan Aquos Disingkat Aki Aki Yang keempat Adalah Hukum Gelusak Atau Hukum Perbandingan Volume Gelusak Mengemukakan Pada Suhu Dan Tekanan Yang sama Perbandingan Volume Gas Gas Yang Bereaksi Perbandingan Dan Hasil Reaksi Merupakan Bilangan Mulat Dan Sederhana Rumus Rumusnya Adalah Perbandingan Volume Gas Sama Sama Dengan Perbandingan Koefisien Atau Volume A Per Volume B Sama Dengan Koefisien A Per Koefisien B Kita lihat Contoh Soal Berikut Pembakaran Gas Etana Sesuai Persamaan Reaksinya Kita lihat Di sini 2C2H6 Ditambah 7O2 Menghasilkan 4CO2 Ditambah 6H2O Berapa Volume Gas CO2 Yang Terbentuk Pada Pembakaran 5L Gas Etana Langsung Kita Jawab Volume CO2 Berbanding Volume C2 H6 Sama Dengan Koefisien CO2 Berbanding Koefisien C2 H6 Langsung Kita Masukkan Yang Dicari Volume CO2 Berbanding 5L Karena C2 H6 5 Koefisien 4 Berbanding 2 Nah Hasilnya Adalah 4 Per 2 Dikali 5 Hasilnya Adalah 10 Liter Ingat Disini Untuk Menentukan Koefisien Dilihat Dari Persamaan Reaksinya Sudah Setarakah Atau Belum Assalamual Yang berikutnya, hukum Avogadro Hukum Avogadro adalah pada suhu dan tekanan yang sama Gas-gas yang volumenya sama mengandung jumlah molekul yang sama pula Disini kita lihat hubungan jumlah molekul, volume, dan koefisien Volume X sama dengan jumlah molekul X Sama dengan koefisien X Nah, begitu juga kalau dia di volume Y Nah Kita lihat contoh soal berikut Gas hidrogen dan gas nitrogen Dapat membentuk gas amoniak atau NH3 Pada suhu dan tekanan Atau T dan P yang sama Jika digunakan 40 ml gas nitrogen Tentukan volume gas hidrogen dan juga volume gas amoniak Langsung kita jawab Persamaan reaksinya langsung kita bukti disini dia 3H2 Ditambah N2 Menghasilkan 2NH3 Berikut adalah rumusnya Langsung kita masukkan Volume hidrogen sama dengan Koefisien H2 Per koefisien N2 Dikali volume NH3 Dikali volume NH3 Sama dengan 3 banding 1 Dikali 40 ml Sama dengan Hasilnya 120 ml Dan bagian B Yaitu volume amoniak Atau NH3 Sama dengan Koefisien N2 Koefisien NH3 Dibagi koefisien N2 Kali volume NH3 Kali volume NH3 Kali volume NH3